Jurubicara Brigade Al-Khassam, Abu Ubaidah, mengumumkan kesuksesan operasi mereka melawan tentara Israel selama seminggu terakhir. Pada Rabu, 10 Januari 2024, Ubaidah mengatakan Al-Khassam telah berhasil menghancurkan 42 kendaraan militer Israel. Selain itu, lewat 52 operasi militer yang dilakukan, kelompok sayap Hamas ini telah menewaskan 22 tentara Israel dan puluhan lainnya tewas atau terluka. Al-Khassam berhasil menjatuhkan sebuah pesawat pengintai Hermes 900, menyita pesawat Skylar dan dua drone. Selain itu, Al-Khassam juga menghancurkan markas komando lapangan, beserta ruangan-ruangannya. Al-Khassam menggunakan mortir dan rudal jarak pendek dalam melakukan operasinya. Tak hanya berfokus memukul mundur pasukan Israel di Gaza, Al-Khassam juga melepaskan serangan rudal terkonsentrasi ke arah Tel Aviv dan sekitarnya. Di hari yang sama, juru bicara Brigade Al-Quds, Abu Hamzah, juga bicara pencapaian mereka di Gaza. Abu Hamzah menyebut tentara Israel dan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mengalami kegagalan di wilayah kantong itu.